Intro Sahabat bahasa dan berbukuan Salam jumpa kembali dengan saya Faisal Menaldi Dalam acara Binar Bahasa Indonesia yang baik dan benar Pada kesempatan kali ini Kita akan membahas sebuah tes Tapi saya tidak akan bocorkan terlebih dahulu Apa tes yang akan kita bahas Saya terlebih dahulu akan memperkenalkan Narasumber kita pada episode kali ini Yang pertama adalah Ibu Atika Solihah MPD Selaku kepala sub bidang pengembangan bahasa Badan pengembangan bahasa dan perbukuan Selamat datang Bu Atika Salam jumpa Mas Faisal Senang bertemu dengan Sahabat bahasa dan perbukuan Dimanapun berada Terima kasih banyak Bu Atika Sudah bersedia hadir di rumah Binar Pada episode kali ini Dan kemudian Juga sudah hadir Ibu Lia Soleman SPD Kepala Sekolah Menengah Atas Pahwa Selamat datang Bagaimana kabarnya Bu Lia? Kabar baik Terima kasih sudah bersedia hadir Dari Banten ya Bu Datang ke rumah Binar Dan selanjutnya yang ketiga adalah Mas Cesar Nur Karim Mas Cesar ini adalah salah satu peserta Dari tes yang akan kita bahas pada episode kali ini Selamat datang Mas Cesar Halo Mas Faisal Terima kasih Sehat? Sehat Alhamdulillah Senang berjumpa bersama teman-teman Badan pengembangan bahasa dan perbukuan Baik terima kasih banyak Mas Cesar Nah untuk membahas dan untuk mengetahui Apa topik kita pada episode kali ini Apa tes yang akan kita bahas Kita akan menyaksikan satu buah tayangan berikut ini Wah KBI Predikat Unggu Hai Mar Ada apa ini? Kok tersenyum sendiri? Eh Nia Bentar bentar Aku pengen predikat tunggu loh Sertifikat Unggul? Iya Maksudnya? Oh iya aku lupa Minggu lalu kan kamu tidak mengikuti kegiatan sosialisasi UKBI Yang diada di kampus kita kan? Nah di dalam kegiatan itu dijelaskan bahwa Indonesia telah memiliki satu tes standar Untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia Namanya UKBI Hmm terus untuk apa kamu ikut UKBI? Ya sebagai calon penerjemah Aku ingin mengetahui kemahiranku Dalam berbahasa Indonesia Oleh karena itu Beberapa hari setelah sosialisasi Aku langsung mendaftarkan diri untuk ikut tes Dan hasilnya Sangat unggul Oh iya Jelas aja Kamu mahasiswa jurusan bahasa Indonesia Jadi Pantas Dapat predikat unggul Nah tes ini tidak hanya untuk mahasiswa Atau profesional jurusan bahasa Indonesia Tes ini digunakan untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia Penutur bahasa Indonesia Bahkan termasuk penutur asing yang berbahasa Indonesia Oh iya Hmm Sebagai mahasiswa jurusan teknologi informasi Aku pasti tidak bisa menjawab soal tentang teori kebahasaan deh Tidak perlu khawatir Soal UKBI bukan tentang teori kebahasaan Soalnya berkaitan dengan kemahiran berbahasa Seperti mendengarkan, membaca, menulis, bahkan berbicara Wah Komplek juga ya materi yang diujikan Hmm Ada satu lagi Soal yang menanyakan respon kita terhadap penggunaan kaedah dalam bahasa Indonesia Penasaran kan? Ayo buktikan kemahiran berbahasa Indonesia Baru saja kita saksikan tayangan tentang UKBI Atau uji kemahiran berbahasa Indonesia Sebagai penutur bahasa Indonesia Saya pribadi merasa sangat tertarik Sekaligus merasa bangga dengan UKBI ini Saya jadi penasaran tentang apa yang melatar belakangi di selenggarakannya UKBI ini Saya akan bertanya kepada Bu Atika Apa Bu yang melatar belakangi di selenggarakannya UKBI ini? UKBI bermula dari gagasan pakar kebahasaan Yang memiliki rasa cinta dan rasa tanggung jawab untuk mengembangkan bahasa Indonesia Rasa cinta itu melahirkan rekomendasi dalam Kongres Bahasa Indonesia kelima pada tahun 1988 Rekomendasi itu ditujukan kepada pemerintah untuk mewujudkan satu instrumen atau satu alat uji untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia Nah kebetulan pada saat itu topik Kongres adalah menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan dalam konteks pembangunan Baik berarti dari Kongres Bahasa pada tahun 1988 ya Bu? Ya benar Artinya ini bukan hal yang baru ya Bu sebenarnya? Ya benar sudah cukup lama melalui badan pengembangan bahasa dan perbukuan yang saat itu bernama pusat bahasa UKBI terus dikembangkan Jadi sudah sejak masih bernama pusat bahasa ya Bu? Benar Sampai dengan saat ini menjadi pusat badan pengembangan bahasa dan perbukuan ini terus dikembangkan Ya benar Saya tadi juga tertarik Ibu menyatakan bahwa ini didasari oleh rasa cinta terhadap Indonesia dari pakar bahasa pada tahun tersebut Apakah menurut Ibu juga artinya masyarakat yang mencintai Indonesia itu juga perlu untuk mengambil UKBI ini Bu? Ya kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia dapat diwujudkan dalam beragam bentuk Salah satunya adalah dengan memiliki kemahiran berbahasa Indonesia Untuk mengetahui tingkat kemahiran tersebut kita harus mengikuti UKBI Baik jadi karena kita harus memiliki kemampuan dalam berbahasa Indonesia Bahasa persatuan sekaligus bahasa negara dan juga bahasa nasional Kita harus tahu sampai di mana ya Bu berarti tingkat kemahiran kita Dan untuk itu kita perlu mengikuti UKBI ini Baik kemudian saya ingin bertanya kepada Bu Lia dari SMA Pahwa Bu apa yang menjadi alasan khusus SMA Pahwa ini mengambil UKBI atau menggunakan UKBI untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia? Pada hakikatnya untuk mengetahui kompetensi atau standar dari kemampuan anak-anak Terutama yang berhubungan dengan pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah Baik jadi untuk mengukur kemahiran siswa-siswi ya Bu Apakah hanya siswa-siswi saja? Pada tahun 2012 pertama kali kita pakai untuk guru dan karyawan Oh baik jadi awalnya justru untuk guru dan karyawan Untuk mengukur sejauh mana kemahiran berbahasa Indonesia dari guru dan karyawan di SMA Pahwa Kemudian di tahun berikutnya baru Pada tahun 2013 kami memberikannya kepada siswa-siswi Baik jadi di tahun berikutnya itu baru siswa-siswi mengambil uji kemahiran berbahasa Indonesia ini Baik terima kasih Bu Saya bergeser sedikit ke Mas Cesar yang sudah pernah mengambil ya Mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia ini Mengapa tertarik untuk mengikuti uji kemahiran berbahasa Indonesia ini? Yang pertama tentu untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia saya Itu yang pertama jelas Dan yang kedua itu ternyata setelah mengikuti UKBI ini Sertifikat yang didapatkan itu sangat berpengaruh di dunia pekerjaan Apalagi pekerjaan sampingan adalah saya adalah seorang penerjemah gitu Jadi ketika saya mempunyai dasar atas UKBI atas kemampuan berbahasa Indonesia saya yang baik dan benar Di situ akan terjadi pemikiran ketika saya menerjemahkan sesuatu Sudah bisa sesuai kaedah dan sesuai kata-kata apa yang harus saya tuliskan disana Jadi memang itu alasan yang lebih umumnya Karena memang sangat berpengaruh di dunia pekerjaan Berarti ada alasan untuk pengembangan Pengembangan diri Pengembangan diri, pengembangan kemampuan diri ya untuk urusan profesional Betul Terima kasih Mas Cesar Kalau tadi kita sudah bahas tentang landasan pribadi atau landasan organisasi dalam mengikuti UKBI Saya jadi penasaran tentang landasan hukumnya Buatika, apakah ada landasan hukum penyelenggaran UKBI ini? Ya tentu ada UKBI disahkan penggunaannya dalam surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional pada nomor 152 garis miring U garis miring 2003 Aturan tersebut diperbarui dalam bentuk peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 tahun 2016 tentang standar kemahiran berbahasa Indonesia Nah, hak UKBI, hak cipta UKBI, maaf, tertuang di dalam surat pendaftaran ciptaan Kementerian Hukum dan HAM Nomor 023993 dan 023994 Dan telah diperbarui pada tahun 2011 atas nama Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Ya saat itu namanya adalah Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ya Bu? Ya Baik, kita sama-sama mengetahui ada Undang-Undang Ya ini Undang-Undang nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara Apakah ada juga kaitan ya Bu dengan UKBI ini? Ya benar sekali, tentu ada ya kaitannya Dari Undang-Undang tersebut diturunkan beberapa peraturan Baik peraturan pemerintah maupun peraturan menteri yang berkaitan dengan UKBI Baik, lantas siapa saja yang bisa atau boleh mengikuti UKBI ini Bu? Penutur Bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing Pada hakikatnya semua bisa mengikuti UKBI Jadi tidak hanya penutur jati saja yang menjadi peserta UKBI UKBI ini juga digunakan untuk mengukur kemahiran berbahasa penutur asing Baik, apakah ada bedanya Bu antara UKBI untuk penutur jati dan UKBI untuk penutur asing? Dari segi instrumen tidak ada perbedaan Tetapi nanti dari sisi rekomendasi hasil uji nanti akan ada perbedaan Misalnya bagi warga negara asing atau penutur asing telah memadai untuk peringkat semenjana Tetapi tentu bagi penutur jati apalagi misalnya yang berprofesi sebagai guru Tentu predikat semenjana tidak memadai Baik, jadi sebenarnya dalam segi instrumen tidak ada perbedaan Tidak ada perbedaan Sama antara untuk penutur jati maupun penutur asing Lalu kalau mungkin kita lihat dari segi usia Apakah ada usia minimal tertentu Bu? Pada hakikatnya UKBI dapat diikuti oleh penutur yang sudah dianggap memiliki kemahiran berbahasa Indonesia Artinya penutur dapat berkomunikasi dengan bahasa Indonesia Dan mengetahui sedikit kaedah bahasa Indonesia Oleh karena itu setidaknya bagi penutur jati UKBI dapat diikuti oleh siswa sekolah menengah Karena kedua hal tersebut telah dimiliki oleh siswa pada jenjang tersebut Bagi penutur asing setidaknya penutur tersebut telah mengikuti kelas bahasa Indonesia Dalam hal ini kelas BIPA ya Bahasa Indonesia bagi penutur asing Atau pernah berkomunikasi dengan menggunakan bahasa Indonesia Baik, artinya sudah tepat ya SMA Pahwa ini Mengikuti UKBI Mengikut sertakan siswa-siswi di sana untuk mengukur kemahiran berbahasa Indonesia Dengan menggunakan UKBI ya Bu ya? Iya, benar Baik, saya jadi penasaran Kalau Mas Cesar sendiri waktu itu mengambil UKBI pada usia berapa? Usia 19, 18, 19 Pertama kali saya mengenal UKBI itu saat umur 18, 19 Baik, boleh diceritakan mungkin mengapa pertama kali pada usia yang masih cukup muda itu Mau dan tertarik untuk mengikuti UKBI ini Baik, pertama kali mengenal UKBI itu dari pemilihan Duta Bahasa DKI Jakarta Oh baik, jadi pada saat itu Mas Cesar menjadi salah satu finalis berarti ya Dan baru tahu ternyata memang ada instrumen penilaian seperti UKBI gitu Karena sejauh ini yang saya tanggap itu kan Masyarakat berpikiran karena kita sudah berbicara bahasa Indonesia dari lahir Kita beranggapan sudah mahir berbahasa Indonesia Tapi ternyata saat pertama kali saya mengikuti UKBI Saya mulai mempertanyakan, saya sebenarnya bisa berbahasa Indonesia atau tidak sih? Lalu saya lanjutkan lagi untuk mengambil tahun 2017 Begitu, artinya memang pada akhirnya merasa ada kebutuhan ya? Memang ada kebutuhan karena apalagi jika bekerja di bidang bahasa Sebenarnya secara umum ketika kita mengikuti UKBI Saya rasa pekerjaan apapun akan terbantu gitu dalam segi administrasi atau dalam surat menyurat gitu Karena memang dari penilaian UKBI ini yang saya rasakan memang sesuai apa yang diperlukan oleh masyarakat Untuk menggunakan bahasa Indonesia tersebut di dalam bidang pekerjaan Baik Mas Cesar, saya jadi penasaran Tadi Mas Cesar sempat bilang bahwa Wah baru tahu Karena selama ini merasa sebagai penutur jati Sehari-hari sudah menggunakan bahasa Indonesia Sepertinya tidak perlu diuji lagi kemahiran berbahasa Indonesia Kalau menurut Mas Cesar Tes ini sulit atau enggak Mas? Dibilang sulit, ada sisi sulitnya Mungkin dalam segi kaidah ya Yang biasanya kita gunakan Oh biasanya kami tahunya seperti ini misalnya Tapi ternyata jawabannya salah Nah disitu kan merupakan salah satu kesulitan Berarti sebenarnya kita juga tidak terlalu paham Tentang penggunaan kaidah bahasa Indonesia Di ruang tertentu gitu Jadi dibilang ada susahnya ya susah Ada bagian-bagian tertentu yang mungkin Karena kita sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia percakapan ya Jadinya ada bagian tertentu yang memang lebih sulit mungkin Seperti itu Nah jadi penasaran Kalau di SMA Pahwa Bu Ini di kelas berapa atau di usia berapa Siswa-siswi ini diikutsertakan dalam UKBI? Untuk siswa kelas 12 SMA? Siswa kelas 12 berarti itu sekitar usia 17 tahun, 18 tahun ya? Kalau menurut para siswa-siswi Apakah UKBI ini adalah ujian yang sulit Atau ujian yang mudah atau bagaimana Bu? Mungkin sama seperti jawabannya Mas Kesar ya Jadi kan karena seakan-akan bahasa Indonesia ini sudah sehari-hari dipakai Jadi sepertinya biasa-biasa saja Tapi ternyata terutama bagian kaidah Bagian kaidah itu anak-anak memang mengakui berbeda ya Dengan apa yang biasa diucapkan Lalu kemudian juga di bagian reading sebetulnya Di bagian membaca ya Karena ternyata harus memang membaca dari awal sampai akhir Untuk detil sekali bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di bacaan tersebut Ini jadi menarik karena memang sehari-hari kita menggunakan bahasa Indonesia Tetapi ketika dihadapkan dengan uji kemahiran berbahasa Indonesia Ada bagian-bagian yang bagi kita ini cukup sulit Bagaimana pendapat Buatika? Ya memang setiap bahasa memiliki kekhasan dalam segi kaidah Oleh karena itu bahasa Indonesia juga memiliki satu kaidah tersendiri ya Sebenarnya yang ditanyakan di dalam UKBI bukan ihwal kaidahnya Tetapi bagaimana peserta uji itu merespons Kutipan kalimat yang berasal dari komunikasi tertulis ya Sehari-hari juga dan peserta uji diminta untuk merespons Apakah sesuai atau tidak Jadi bukan ihwal kaidahnya yang ditanyakan Tetapi justru respons peserta uji apakah ini sesuai atau tidak Semacam itu dan bentuknya sebenarnya juga pilihan ganda Agak lebih mudah ya bukan yang terbuka soalnya Berarti sesuai dengan yang tadi kita saksikan di tayangan Bahwa bukan berarti kita harus mempelajari teori kebahasaan ya Ya benar Tapi bahwa disitu memang ada percakapan mungkin Yang kita harus memberikan respons yang sesuai dengan kaidah Begitu ya Bu Ya kaidah itu hanya satu bagian kecil ya dari UKBI Artinya salah satu bagian hanya ada di seksi dua merespons kaidah Jadi itu ada salah satunya ya Yang ini merespons kaidah Nah ini juga hal yang sangat menarik Ada beberapa bagian ternyata Bukan hanya satu bagian Tapi ada beberapa bagian Salah satunya adalah respons kaidah Itu nanti akan kita bahas pada segmen berikutnya Segmen kali ini kita mungkin akan lebih banyak membahas secara umum terlebih dahulu ya Bu Nanti tapi kita akan bahas hal tersebut Nah kalau berdasarkan siswa-siswi ini Bu Apakah memang bagian yang kaidah itu yang memang sulit ya Bu Iya menurut pendapat mereka itu Karena mungkin memang Ya itu tadi ya kita terbiasa dengan bahasa percakapan sehari-hari Kalau menurut Bu Atika ada yang salah apa tidak Kalau misalnya memang merasa sulit Siswa-siswi ini merasa sulit dengan keadaan terbiasa dengan kalimat percakapan Ya karena kan memang kalau siswa ini memang masih dalam proses belajar Sehingga pemahaman kaidah yang belum utuh tentu wajar dan bisa dipahami Tetapi hal ini berbeda dengan guru Misalnya guru bahasa Indonesia justru nilai tertinggi ada pada seksi merespons kaidah Karena memang penguasaannya, penguasaan kaidah itu lebih besar pada profesi guru bahasa Indonesia Akan tetapi ada kecenderungan lain misalnya untuk seksi mendengarkan itu justru sedikit lemah pada guru Begitu Jadi memang hasilnya menunjukkan ada beberapa perbedaan ya Ya sesuai dengan karakterisik peserta uji Pesertanya apakah siswa atau guru Atau mungkin umum seperti Mas Cesar ini juga berbeda begitu ya Bu Ya benar Nah ini jadi banyak hal yang masih bisa digali lagi Tadi kita sedikit menyinggung tentang ada bagian-bagiannya Kemudian berdasarkan karakteristik pesertanya juga hasilnya ternyata berbeda-beda Kita akan bahas lebih lanjut pada segmen berikutnya Jadi tetap di Binar Bahasa Indonesia yang baik dan benar Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya